BIS merupakan salah satu armada favorit saat mudik baik antar kota dalam provinsi maupun juga antar kota antar provinsi. Nah di Medan sejumlah perusahaan otobus dengan rute Medan Aceh berlomba merebut hati penumpang. Salah satu caranya dengan melengkapi fasilitas BUS demi kenyamanan penumpang. BUS masih menjadi salah satu sarana transportasi darat yang diminati. Khususnya untuk perjalanan antar kota dalam provinsi atau antar kota di dua provinsi yang bertangga. Di Medan, rute Medan Aceh dan sebaliknya menjadi salah satu rute padat. Dalam sehari, satu perusahaan otobus dapat memberangkatkan puluhan bus tujuan Medan Aceh. Kalau yang sehari-hari itulah daerah 22, 23, 24, 25. Kita kan kita tetap sedihan mobil tergantung ada sewanya. Apabila memang bus kita penuh, itu kita sampai jam 3, 4, 5, 6 masih kita jual. Dia kalau untuk tiap lebaran, itu semua PO-PO pasti ada peningkatan. Bukan di kita saja. Kalau kita lihat pun di Medan ini banyak orang Aceh. Jadi makanya jangankan orang kampung pulang ke Aceh. Maksudnya orang-orang Medan pun ingin ke Sabang. Potensi pasar yang cukup besar membuat sejumlah perusahaan otobus Medan Aceh berlomba memikat hati penumpang. Salah satunya dengan meningkatkan fasilitas bus. Contohnya bus jenis double decker atau bus tingkat ini. Bus reguler ini menawarkan fasilitas interior yang cukup lengkap dan mewah bagi penumpang. Kenyamanan sarana transportasi menjadi faktor penting bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan darat dengan jarak yang cukup jauh. Dan hal ini disadari oleh para pengusaha bus Medan Aceh ini. Mereka berusaha melengkapi kenyamanan bagi para penumpang dengan cara menambah fasilitas baik interior maupun kekuatan mesin dan fasilitas pendukung lainnya. Selain jenis double decker dengan fasilitas lengkap, ada juga perusahaan otobus yang menjadikan bus dengan tiga sumbu roda sebagai andalan. Tiga sumbu roda diyakini memberikan keseimbangan, efisiensi dan kenyamanan yang lebih baik. Ian Prabudi, Medan. Kat ini. Bus reguler ini menawarkan fasilitas interior yang cukup lengkap dan mewah bagi penumpang. Kenyamanan sarana transportasi menjadi faktor penting bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan darat dengan jarak yang cukup jauh. Dan hal ini disadari oleh para pengusaha bus Medan Aceh ini. Mereka berusaha melengkapi kenyamanan bagi... Jangankan orang kampung pulang ke Aceh, maksudnya orang-orang Medan pun ingin ke Sabang. Potensi pasar yang cukup besar membuat sejumlah perusahaan otobus Medan Aceh berlomba memikat hati penumpang. Salah satunya dengan meningkatkan fasilitas bus. Contohnya bus jenis double decker atau bus ting. Kita tetap sedihkan mobil, tergantung ada sewanya. Apabila memang bus kita penuh, itu kita sampai jam 3, 4, 5, 6 masih kita jual. Dia kalau untuk tiap lebaran, itu semua PO-PO pasti ada peningkatan. Bukan di kita saja. Kalau kita lihat pun di Medan ini banyak orang Aceh. Jadi makanya... Ya, bus merupakan salah satu armada favorit saat mudik baik antar kota dalam provinsi maupun juga antar kota antar provinsi. Nah, di Medan sejumlah perusahaan otobus dengan rute Medan Aceh berlomba merebut hati penumpang. Salah satu caranya dengan melengkapi fasilitas bus demi kenyamanan penumpang. Bus masih menjadi salah satu sarana transportasi darat yang diminati. Khususnya untuk perjalanan antar kota dalam provinsi atau antar kota di dua provinsi yang bertetangga. Di Medan, rute Medan Aceh dan sebaliknya menjadi salah satu rute padat. Dalam sehari, satu perusahaan otobus dapat memberangkatkan puluhan bus tujuan Medan Aceh. Kalau yang itu sehari-hari itulah daerah 22, 23, 24, 25 kita kan.